Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas dari 2 hero dispel terbaik ya untuk saat ini. Untuk saat ini 2 hero dispel terbaik yaitu ada si Yachiru dan juga ada si Matsumoto UR. Nah, untuk kalian disini kalian bisa lihat dari ultimate-nya. Jadi ultimate-nya itu dia tuh bisa menghapus 2 buff dari musuh ya. Dia tuh bisa menghapus 2 buff dari musuh. Kalau dia tuh udah berjanpakuto, dia tuh bisa menghapus the buff immobilizing yang ada pada tim kita ya untuk barisan belakang. Nah, dan dari ultimate-nya si Yachiru, dia tuh juga bisa menghapus shield ya. Dia tuh bisa menghapus shield yang dihasilkan dari Urahara dan juga bisa menghapus shield yang dihasilkan dari si Ulcora V2. Oke, dan disini kalian bisa lihat ya. Jadi si Urahara ini kalau dikombin sama si Nell, dia tuh bisa ngebuat shield ya. Karena si Nell itu dari pasif bintang 4-nya udah bisa langsung ngasih efek bleed ke musuh. Makanya kalau ada karakter yang terkena efek bleed, sedangkan si Urahara ini ultimate, maka si Urahara ini bisa langsung ngebuat shield ya. Nah, disini kalau kita ngebawa si Yachiru, kita tuh bisa menghapus shield dari si Urahara. Nah, kita lihat disini. Urahara ngebuat shield ya. Kalian lihat. Urahara ngebuat shield. Kalau kita menyerang musuh yang ada shieldnya, itu pastinya kita kan tambah tebel. Tambah susah mati. Makanya kita disini perlu yang namanya itu si Yachiru untuk menghapus dari shield mereka. Lalu kita lihat. Nah, kalian lihat ya. Dihapus semua shieldnya. Jadi ini adalah salah satu karakter yang bagus menurut Ani. Ini karakter yang bagus. Kemudian selanjutnya si Yachiru ini juga bisa menghapus shield dari si Urahara V2. Jadi dari pasif bintang 4-nya si Urahara, dia tuh bisa langsung ngebuat shield di barisan depan ya. Tapi kalau kita ngebawa dari si Yachiru, maka shield yang dihasilkan dari si Urahara ini bisa dihapus juga oleh si Yachiru. Oke, kita langsung saja coba. Nah, disini kalian bisa lihat ya. Urahara, tuh. Langsung ngebuat shield. Ketika si Yachiru ultimate langsung hilang ya. Shieldnya itu langsung dihilangkan oleh si Yachiru. Pokoknya si Yachiru ini termasuk salah satu support yang terbaik sih. Apalagi nanti kalau kalian main di meta si Urahara, itu sangat berguna ya. Karena bisa menghapus shield dari si Urahara. Lalu kita lihat, kita ultimate. Nah, sama-sama dihapus. Kalau kita menyerang karakter musuh, kemudian musuh itu ada shieldnya, itu pastinya itu kan ada malah tambah tebel. Tapi dengan adanya si Yachiru, itu bisa membantu kita untuk memudahkan menyerang musuh ya. Karena shield yang ada di musuh itu dihapus oleh si Yachiru. Dan disini juga kalian udah pada paham ya. Jadi dari ultimate-nya si Yachiru, dia tuh bisa menghapus semua debuff immobilizing. Kalian lihat, tadi kan kena yang namanya itu paralis. Nah, disini dihapus. Makanya kalau udah dihapus, udah ya dia tuh langsung bisa ultimate-nya barisan belakang kita ya. Jadi kalau udah berjanpakuto, ini lebih bagus lagi. Selain dia tuh bisa menghapus buff dari musuh, dia tuh juga bisa menghapus debuff immobilizing yang ada pada tim kita untuk barisan belakang. Selanjutnya disini ada si Matsumoto UR ya. Tapi syaratnya disini harus berjanpakuto, barusan dia bisa nge-dispel semua debuff yang ada di tim kita. Oke, disini kalian bisa lihat ya. Jadi efek janpakutunya si Matsumoto ini, dia tuh bisa menghapus semua debuff yang ada dalam tim kita ya. Kalau dari si Yachiru kan tadi kan cuma barisan belakang doang. Sedangkan kalau si Matsumoto ini, semua teman kita itu bisa dihapus debuffnya oleh si Matsumoto UR. Selanjutnya kita lihat dari si Matsumoto UR yang udah berjanpakuto, dia tuh bisa nge-purify semua tim kita ya. Jadi dia tuh bisa menghapus semua debuff yang ada di tim kita. Mau itu debuff stone, silent, apapun itu akan dihapus oleh ultimate-nya si Matsumoto. Makanya si Matsumoto ini disini ditaruh di assist biarin dia ini gak terkena efek stone ya. Efek stone, efek silent. Biarin dia tuh bisa mengeluarkan ultimate. Oke, disini kita masih bisa bertahan. Oke, sabar. Kita mesti sabar ya. Oke, udah ada satu di Shoryan, yaitu dari si Yamamoto. Yuk, ultimate Chimayuri. Paralis. Oke, dua paralis yaudahan ya. Ayo, udah ada empat karakter yang terkena Immobilizing. Ada empat karakter, kalian disitu bisa lihat. Nanti ketika si Matsumoto ini ultimate, maka semua debuff Immobilizing itu akan ke-purify oleh dari ultimate-nya si Matsumoto ya. Kita lihat. Lalu kita lihat ke-purify semua ya. Jadi, di ronde itu, tim lawan bisa langsung ultimate. Jadi, ini sangat bagus ya. Tapi, hanya Sultan sih yang punya. Kita mah cukup pakai si Yachiru aja ya. Kita cukup pakai si Yachiru. Kalau mau pakai si Matsumoto yang udah berjanpakutu, itu berat buat kita. Tapi, andaikan kalian bisa ambil, itu sangat bagus ya. Kemudian, ada tambahan satu lagi, yaitu si Momo Hinamori. Jadi, jadi pasti bintang empatnya si Hinamori ini, dia tuh bisa nge-dispel semua debuff yang ada di tim perempuan, tapi random. Jadi, kalau ada satu doang tim perempuan yang ada tim kita, maka yang dihapus ya Nel doang ya. Sepertinya kita cuma bawa Nel doang. Tim perempuan kita cuma Nel doang. Jadi, kalau chancenya ini masuk, ini si Nel ini bisa selamat dari yang namanya tuh status stun, status apapun itu ya. Nah, disini chancenya adalah 82% dan ini sayangkan disayangkan, andaikan dispelnya ini 100% ini menjadi karakter yang OP ya. Jadi, bisa untuk menjaga si Nel kita dari status immobilizing. Oke, disini kita contohin, kita bawa si Hinamori di asis aja. Kita cukup bawa Hinamori di asis, karena pas bintang empatnya di asis pun itu tetap jalan. Nah, disini kalian lihat. Nah, disini kita contohin bawa semua karakter perempuannya. Jadi, nanti yang di-purify itu cuma satu doang. Andaikan kita cuma bawa satu ira perempuan, maka yang di-purify ya cuma Nel doang. Semuanya kita cuma bawa Nel doang. Tuh, kalian lihat ya. Yang di-purify dari si Odihime. Tadi kan Odihime ke Silent. Dan, makanya dari pas si bintang empatnya si Hinamori, itu bisa nge-purify dari status immobilizing. Oke, jadi itu dia ya. Dua hero dispel terbaik untuk saat ini. Jadi, pertama, jadi si Yachiru, dia tuh bagus karena dia tuh bisa menghapus buff yang ada di musuh. Contoh, kalau kita ngelawan si Urahara. Urahara ngebuat shield. Kita ngebawa si Yachiru, maka shield yang dihasilkan oleh si Urahara akan dihapus oleh si Yachiru. Kemudian, kalau kita nanti di metacore-nya si Urahara, kita bawa si Yachiru, maka shield yang dihasilkan oleh si Urahara itu bisa dihapus lagi oleh si Yachiru ya. Kemudian, kalau udah berzanpakuto, dari ultimate-nya si Yachiru bisa nge-purify temen kita yang terkena immobilizing di bagian belakang. Kemudian, untuk si Matsumoto, ini harus berzanpakuto, tapi bagus. Tapi efeknya bagus, yaitu dia tuh bisa nge-purify semua debuff yang ada dalam tim kita ya. Kalau itu belakang, depan itu semuanya akan di-purify oleh ultimate-nya si Matsumoto UR. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.